Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hadirin kaum muslimin dan muslimat jemaah Salat iduladah yang dirahmati oleh Allah SWT Alhamdulillah Wasyukurillah Puji dan syukur kita pajatkan keret Allah SWT Karena atas berkat, ni'mat dan kesehatan Kesempatan serta karunia darinya Pada pagi hari ini tidak dapat berkumpul Guna melaksanakan salat iduladah 1440 Al-Qadhi Hizriah Allah SWT 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 فإني أوصيكم نفسي بتكوى الله الألي الأظيم وعلموا أن يومكم هذا يوم فضيل وعيد جليل وسماه الله تعالى هذا اليوم يوم الهج الأكبر يحجون سنة بهم إبراهيم بما يسبحون في هذا اليوم العظيم من القرابين وقال الله تعالى جل جلاله في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا أعطيناك الكوسر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحال ما شده المسلمين رحمكم الله كوم مسلمين yang berbahagia الحمدلله segala puji bagi الله سبحانه وتعالى pada pagi hari yang cerah kita dikumpulkan oleh الله untuk bisa menyelenggarakan solat Idul Adha dengan perasaan yang berbahagia sesuai dengan namanya Idul Adha Hari Raya Kurban Maka pada tanggal 10 Zulhijjah dan disusul dengan 3 hari berikutnya yang dinamakan dengan Hari Tashrik Marilah kita mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan jalan menyembeli hewan kurban dan membagi-bagikannya sebagai amal sosial kepada masyarakat lain yang membutuhkannya selain itu penyembelian hewan kurban ini sebagai wujud rasa syukur kita atas segala nimat yang telah Allah berikan kepada kita sebagaimana termuat dalam surah Al-Kawthar Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman inna a'atainakal kawthar wahai Muhammad sungguh aku kata Allah telah memberikan kepada engkau ni'mat karunia, nerajat yang sangat banyak fasulli maka solatlah kamu maksudnya solat Idul Adha li rubbika karna Tuhanmu sebagai bentuk syukur kepadanya wanhar dan berkurbanlah engkau sebagaimana kurbannya untuk mendekatkan diri kepada Allah inna syaniaka dan sesungguhnya orang yang membencimu wal abtar dialah yang terputus daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala berbahagialah mereka sehingga kaum muslimin yang pada tahun ini mampu melaksanakan ibadah kurban sebab kurban ini adalah anugerah yang istimewa dimana kebaikannya telah akan menjadi saksi bagi kaum muslimin yang berkurban di hari akhirat nanti sebagaimana dalam hadis surat Ibn Majah bahwasannya Sayyidatina Aisyah R.A. bercerita bahwasannya Nabi S.A.W. bersabda tidak ada amalan satu pun yang paling dicintai oleh Allah yang dilakukan oleh anak Adam pada hari nahar hari berkurban melainkan adalah mengalirkan darah dan ketahulah bahwasannya hewan yang dikurbankan itu akan datang hari kiamat datang dengan tanduk-tanduknya datang dengan kuku-kukunya datang dengan bulu-bulunya dan sesubuhnya darahnya darahnya dagingnya bulunya semuanya itu telah sampai kepada Allah sampai kepada riduk Allah sebelum jatuhnya darah sebelehan di atas bumi fatibu bihan nafsa maka oleh karenanya sucikanlah jiwa kalian dengan berkurban kaum muslimin yang dimulihkan Allah Ta'ala maka pada hari kiamat nanti hewan itu akan datang mendatangi orang yang menyebelihnya dalam keadaan utuh sebagaimana hewan tersebut di dunia setiap anggotanya tidak ada yang kurang sedikit pun dan semuanya akan bernilai pahala baginya kemudian hewan itu akan menjadi kendaraan dia untuk melewati sirot demikianlah balasan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagai bentuk riduk Allah Ta'ala kepada orang yang melakukan ibadah korban Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar wa lillahi lham sederhana bukan muslimin muslimat yang dimulihkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala pelaksanaan idul adha tidak bisa dilepaskan dari sejarah ajaran agama Nabi Ibrahim AS dan keluarganya Nabi Ibrahim adalah seorang ayah beliau juga seorang hamba Allah Hanifa yang menurus beliau adalah seorang yang hatinya lembut sekali beliau adalah orang yang sangat santun sopan beliau seorang Nabi yang teladan beliau seorang pemimpin yang mencerahkan setiap masyarakat yang dipimpinnya sedangkan seorang anak bernama Nabi Ismail AS beliau adalah anak yang sabar beliau anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya beliau adalah anak yang taat kepada Allah dan Rasulnya Nabi Ibrahim AS sudah cukup lama belum dikaruni oleh seorang anak sampai dalam kitab Qasasul Anbiya dikatakan menjelang usia 90 tahun Nabi Ibrahim beliau dikaruni oleh Allah subhanahu wa ta'ala namun Nabi Ibrahim berdoa tidak pernah berputus asa dari rahmat Allah lalu Allah mengabulkan doanya Allah mengaruniakannya seorang anak hasil perikahan dengan Siti Hajar radiyallahu dan anha dan diberinya nama Ismail alaihissalam yang mana dari Nabi Ismail ini akan lahir keturunan yang bersabung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihissalam maka setelah keterakhiran puteranya Ismail alaihissalam ada perasaan yang begitu senang begitu luar biasa dahsyat kesenangan Nabi Ibrahim alaihissalam atas kelahiran puteranya Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar wa lilla ilham lalu diceritakan Allah dalam Quran untuk menyebelih Nabi Ismail alaihissalam namun perlu diperhatikan mahasilat muslimin mimpi seorang Nabi mimpi seorang Rasul pilihan Allah tidak boleh disamakan dengan mimpi kita manusia biasa berbeda dengan mimpi manusia biasa jika jika pada zaman ini hari ini bermimpi ada yang memintahkan kita untuk menyebelih anak kita maka mimpi itu tentunya bukan dari Allah subhanahu wa ta'ala melainkan itu datangnya dari syaitan seperti terjadi di pemberitaan televisi beberapa waktu yang lalu maka berhati-hatilah ma'asyara muslimin rahimakumullah ma'asyara muslimin rahimakumullah daripadanya mimpi muncul keyakinan tidak ada keraguan pun dari Nabi Ibrahim alaihissalam Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar walillahilham kemudian Nabi rahim alaihissalam segera menulaikan berinda Allah Nabi Ibrahim pun berkata kepada puteranya ya benih wahai anakku Ismail mari kita berangkat untuk berkorban kepada Allah lalu Nabi Ibrahim mengambil sebilang pisau dan seutas tali dimasukkannya ke dalam perbekalannya mereka pun berjalan jauh perjalanannya melewati bukit melewati lembah melewati pegunungan sampai pada suatu ketika Nabi Ismail bertanya kepada Nabi Ibrahim AS ya abadi wahai ayahku mana kurbannya lalu disitulah hati Sayyidina Ibrahim AS terguncang dan beliau berkata ya bunaya wahai anakku ini arafil manam sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku ini azbahub bahawa aku menyembelih engkau fanzur mazatarah maka fikirkandah apakah pendapatmu lalu Sayyidina Ismail AS berkata ya ya abadi wahai ayahku if'al batu'man lakukanlah apa yang diberitahkan kepada engkau sata jiduni insyaAllah minas sabiri engkau akan mendapati aku insyaAllah termasuk orang-orang yang bersabat itulah kata-kata yang diucapkan oleh seorang anak bernama Ismail kepada ayahnya dikala itu begitulah seharusnya adat kita seorang anak kepada ayah kita walaupun ada perasaan setih dalam hati seorang anak dicampur dengan perasaan kaget dan tidak sesuai dengan halal nafsunya seorang anak tetapi ketika memandang wajah ayahnya dia pandang dengan tatapannya penuh dengan kasih sayang bukan dengan pandangan yang tajak wajah yang masak wajah yang cemberut dan begitulah seorang anak harus beradab kepada ayahnya jika berbicara kepada ayahnya tidak teriak teriak tidak kasar tetapi bicara yang lembut dan penuh kasih sayang kemudian Ismail berkata kepada ayahnya wahai ayahku hukum rebati ikat aku kencangkan tali untuk melikatku agar aku tidak bergerak agar aku tidak berguncang agar darah nanti tidak mengotori baju aku kalau darah mengotori bajuku maka ibu akan melihat darah itu kalau ia melihatnya pasti ia akan begitu sedih sekali dan bertambah kesedihannya ya ya abati wahai ayah wa kira ala ummi sala sampaikanlah salamku kepada ibu wa in ra'ayta antarida komisi alaiha jika engkau menganggap jika ayah merasa bahawa bajuku nanti setelah pulang baik bagus diberikan kepada ibu maka berikanlah kepada ibu karena baju itu nanti akan menjadi penghibur hati ibu karena baju itu nanti akan menjadi kenangan bagi ibu wahai ayah setelah perbincangan keduanya selesai maka keduanya menangis dengan sejadi-jadinya ibrahim alaihissalam tidak mampu membendung tangisannya ibrahim alaihissalam tidak mampu membendung daripada tangisannya Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar walillah ilham kemudian nabi ibrahim alaihissalam bersiar-siar untuk menyebelih ismail alaihissalam ia pun mengambil pisau yang dibawa tadi diletakkannya di leher nabi ismail alaihissalam tetapi kudar Allah pisau tidak mampu untuk menyebelih nabi ismail alaihissalam pisau merasa malu untuk menyebelih nabi ismail alaihissalam karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengizinkan tidak menghendaki pisau tersebut bisa menyebelih nabi ismail alaihissalam karena sesungguhnya yang harus kita yakini segala sesuatu termasuk pisau adalah mahluk Allah subhanahu wa ta'ala pisau tidak bisa memotong pisau tidak bisa memotong karena sifat memotong sejatinya Allah letakkan di dalam pisau jika Allah menghendaki pisau bisa memotong namun jika Allah tidak mengizinkan pisau tidak akan bisa memotong pisau akan bisa memotong minta izin dulu kepada Allah subhanahu wa ta'ala jika Allah berkehendak mengizinkan mampulah ia memotong namun jika Allah tidak mengizinkan pisau tidak akan memiliki sifat memotong sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat az-zumar ayat 62 Allah yang menciptakan segala sesuatu yang ada di atas bumi dan langit dan Allah yang menciptakannya maka Allah yang berkuasa kepada segala sesuatu tersebut dan segala sesuatu tunduk dalam perintah Allah subhanahu wa ta'ala maka ketika pisau tidak memotong ada seruan dalam surat az-zumar ayat 145 dan kami menyerunya wahai Ibrahim engkau telah membenarkan rukia mimpi demikianlah kami membalas kebaikan orang-orang yang berbuat baik Allah pun mengirim tebusan bagi Ismail dengan menyebeli sebuah kambing yang begitu besar dikatakan kambing tersebut berasal dari surga dan paduknya begitu besar kambing tersebut di sebelah Ibrahim tempatnya adalah dimina sebagai tebusan bagi Ismail AS Allahuakbar 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 menunjukkan bahwa harta kita anak kita yang kita miliki di dunia ini adalah ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surat al-taghabul ayat 15 sesungguhnya harta-harta engkau anak-anak kalian adalah fitnah ujian bagimu dan di sisi Allah ada pahala ikanjaran yang begitu besar maka kita perhatikan anak kita harta kita semuanya adalah ujian sebagaimana Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail AS Nabi Ibrahim memiliki Ismail dan kita pun setiap kita yang hadir disini seperti Ibrahim dan setiap kita yang hadir disini memiliki Ismail tetapi Ismail kita berbeda-beda Ismail kita adalah sesuatu yang sangat kita sayangi di dunia ini Ismail kita adalah sesuatu yang sangat kita pertahankan di dunia ini Ibrahim AS tidak diperintahkan untuk membunuh Ismail tetapi Ibrahim AS diperintahkan untuk membunuh rasa memiliki kepada Nabi Ismail AS Lillahi mafissamawati wa mafil arti semua yang ada langit bumi semuanya milik Allah maka rasa kepemilikan itu tidak boleh ada di dalam diri karena hakikatnya semuanya milik Allah Allah hanya memerintahkan Nabi Ibrahim membunuh rasa kepemilikan maka hendaknya ada dalam diri kita tidak boleh rasa memiliki yang boleh adalah rasa Allah menitipkan semuanya itu dan itu adalah ujian dari Allah yang kedua Nabi Ibrahim mengerjarkan bahawa kita sebagai hamba Allah yang hidup di bumi Allah yang sementara ini jangan tertipu dengan kehidupan yang sementara Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-An'am ayat 32 وَمَلْ حَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَا هُرُونَ tidak kehidupan dunia hanyalah permainan dan sedang gerau biasa sedangkan kampung akhirat itu lebih baik bagi 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 orang yang bertakwa apakah apakah kalian tidak menggunakan akal untuk berpikir Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar wa billahi l'hamd saudara bukan muslim yang dimulikan Allah subhanahu wa ta'ala pengorbanan yang luar biasa demi ketundukan daripada sedina Ibrahim zuhir batin kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan korban yang begitu luar biasa Allah memberikan keistimewaan kepada Nabi Ibrahim AS Allah pilih anak cucu Nabi Ibrahim AS menjadi rasul-rasul termasuk Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa sallam marilah kita mencontoh kehidupan beliau mencontoh kehidupan Nabi Ibrahim AS mencontoh kehidupan Nabi Ismail AS dalam kehidupan kita mari kita didik anak-anak kita untuk agama untuk keritaan Allah subhanahu wa ta'ala maka dengan begitu Allah tidak akan mensiasiakan anak kita Allah tidak akan mensiasiakan anak cucu kita rugilah orang-orang yang bercita-cita anaknya hanya sebatas untuk dunia didiklah anak-anak kita untuk agama dari kecil didik dia dengan Al-Quran umur 7 tahun usahakan anak kita sudah bisa membaca Al-Quran di usia 5 tahun atau 6 tahun sehingga usia 7 tahun sudah bisa belajar solat karena usia 9 tahun anak kita sudah dewasa balik dan mukallaf dan dituntut bila mengerjakan kebaikan dapat pahala jika tidak mengerjakan kebaikan mendapatkan dosa jika kita menjadi anak-anak yang memahami agamanya kita tidak akan khawatir anak kita mau menjadi apa jika dia menjadi pedagang pedagang yang taat kepada Allah jadi petani petani yang taat kepada Allah jadi PNS PNS yang taat kepada Allah jadi Presiden pun Presiden yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala ma'asyarakat muslimin rahimah Allah semoga Allah subhanahu wa ta'ala sedar tiasa memberikan rahmat dan taufiq kepada kita semua amin 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 rabbal alamin ja'alani wa'iyakum minal fa'izi inal aminin wa ja'alana fi zumrat al-muttaqin fa'istagfiruhu innahu wal-ghafur al-rahim fa'i yuhal muslimun fa'ini usi kum wa nafsi bi taqwa Allah al-alih al-azim wa'alamu an-nallaha anabakum bi amri nazim anabakum bi salati wa salami ala nabiyy kareem fa'al Allah ta'ala jalla jalaluh inna Allah ha'al wa'alami kata'u 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 Terima kasih telah menonton